Saya kan dudukan pernah ke Hongkong, tapi kan aku sakit 15 bulan, terus minta notis. Terus sekarang aku udah berangkat lagi, udah 2 bulan. Terus gimana ya mbak? Oh sebenernya. Maksudnya majikanmu itu, ntar masalah gak aku dulunya kan, pernah sakit itu. Oke, kamu sudah masuk majikan atau belum? Kamu sudah masuk majikan atau belum? Sekarang udah, enggak. Maksudnya masih di Indo. Apa udah masuk PT? Bukan. Bukan kamu sudah masuk PT atau bagaimana? Enggak paham saya. Iya, udah masuk PT, udah 2 bulan. Iya, tapi belum diproses apapun, baru udah bikin video interview aja, terus belajar itu mbak. Iya, maksudnya kan kalau ada majikanmu ke puyuh, saya dulunya bermasalah. Maksudnya ada masalah sih, minta notis, cuma makan mbak. Iya, tapi kan saya pulang Indonesia dulu posisi sakit kan, bener gak? Iya, ya udah. Majikan udah tahu, udah dibawa ke dokter, udah izin. Terus udah saya pulang. Sekarang udah saya di Indonesia udah 5 tahun lebih lah. Iya. Terus masalahnya di mana mbak? Saya enggak paham pertanyaanmu. Iya, maksudnya gini. Maksudnya kan majikan interview saya, terus kan saya ada pengalaman yang sakit itu. Iya. Maksudnya berhubungan enggak, itu majikan, ntar ngambil saya, gitu mbak. Oke, kenapa kamu enggak tanya PT-mu, dok? Soalnya kan, kalau saya pribadi, saya lebih suka mengatakan sejujurnya kalau saya pernah punya sakit atau seperti apa, riwayat sakit. Tapi kebanyakan kalau majikan tahu kamu sakit, dia tidak ngambil kamu, ini yang pertama. Dan yang kedua, kalau kamu enggak jujur, sama aja dengan pembohongan. Jadi kan, mumpung masih di Indonesia, harusnya kamu jujur sama PT-mu, sayang. Iya, udah jujur sama PT, udah. Tapi kan, ya kata PT-nya, kamu kan dulunya sakit, terus kan kamu bahasannya belum bisa, terus kan kamu enggak apa-apa lama, enggak apa-apa. Itu kan tergantung nasib, itu kata saya, mbak. Iya, benar. Benar itu yang dikatakan PT, benar tergantung nasib. Iya, maksud saya enggak itu. Tergantung nasib kita, mau cepat apa-apa, enggak apa-apa, gitu mbak. Iya, betul. Terus yang ditanyakan ke saya? Iya, ini masalah majikannya gitu, ada yang mau enggak, gitu, tanya. Tapi kan di Indonesia saya sudah lama, sudah 5 tahun lebih, gitu. Kan sama yang sudah bilang tadi, tergantung dari nasib. Benar enggak? Benar, sih. Iya, kalau masihnya masuk ke Ijen Mbak, bisa enggak ya, mbak, ya? Loh, kamu sudah masuk PT lain, kan enggak bisa masuk ke tempat saya? Oh, Ejen. Kalau sudah masuk PT lain, kan saya tidak bisa membantu proses. Oh, mbak sudah punya PT lagi, itu PT beda. Bukan, kalau PT kan saya punya dari dulu, mbak. Oh, sudah. Oh, enggak tahu sih, mbak. Dari dulu ada PT, ya di Indonesia sana ada PT. Di Hong Kong saya sudah tidak bekerja di Ejen, tapi saya masih bisa membantu. Iya, enggak tahu sih PT-nya sih, kalau anak. Tengah banyak tahu. Karena baru tahu sih tentang YouTube yang lihat di YouTube sih. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Tapi kalau boleh tahu mbak PT mana ya, mbak. Tapi saya kalau apa sih, ya maksudnya kalau itu, maksudnya pengen kawatiran, mbak itu PT mana aja boleh masuk ke Ijen Mbak. Saya cuma punya aja di malam sama di Jakarta aja, mbak. Oh, di Jakarta. Ya, itu juga di Jakarta sih, mbak. Ntar tak kasih alamat PT ku ya, sayangnya. Tidak ya. Oke, ada yang lain lagi? Enggak, itu harus yang banyak. Iya, makasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, buat mbak-mbaknya, akhir-akhir ini saya dapat telepon yang seolah-olah saya itu tahu masalah kalian. Seolah-olah saya itu sudah bisa menerawang kalian dengan ilmu perdukunan saya. Ya, jadi ilmu perdukunan saya itu tidak sembarangan bisa tembus ya, mbak. Karena memang tidak semuanya saya tahu. Jadi, kalian harus menjelaskan dulu sama saya. Karena saya itu dukun, dukun yang ecek-ecek yang baru. Jadi, saya tidak bisa meramal semuanya. Jadi, kalau kalian tiba-tiba menembak saya, apakah bisa? Apakah bisa? Ya, enggak ngerti, mbak. Kamu harus ceritakan jeluntrungannya dulu, seperti ini, seperti itu, seperti ini, seperti itu. Maka, saya bisa ambil kesimpulannya. Jadi, apakah saya itu bisa memprediksi? Tidak, saya tidak bisa memprediksi. Tapi, saya bisa mengira-ngira apa yang terjadi. Jadi, dari pengalaman-pengalaman itu, saya petik, saya ambil hikmahnya yang baik. Saya ambil yang jelek, saya buang. Tapi, kalau saya langsung tahu dengan apa yang kamu katakan, kadang-kadang namanya orang, eh, orang-orang, koneknya kan enggak langsung, mbak. Benar enggak? Jadi, jangan mengharapkan saya itu langsung tahu semuanya. Walaupun kalian pernah curhat ke saya, saya tidak ingat satu per satu. Karena itu, kalau kalian bilang, Miss Yuni, masih ingat video ini enggak? Saya cuma mikir, yang mana satu ya? Karena dari 3.000 video itu, enggak tahu ya, 3.000 atau gimana ya, Mas Sandro bilang, sudah 3.000, jadi tanya adminnya aja. Jadi, Mas Sandro clear banget yang mana satu-satu, saya sendiri tidak begitu tahu. Karena porsi saya cuma buat konten dan selebihnya adalah Mas Sandro. Jadi, kalau kalian ingin belajar YouTube lebih hebat lagi itu, di Mas Sandro. Jadi, Mas Sandro itu tahu di mana jalannya seperti apa. Tapi, yang penting sama saya itu jangan nembak langsung. Kalau kalian nembak langsung, pelurunya yang berodolnya kemana-mana, mbak. Saya itu enggak begitu faham dan tidak begitu mengerti. Jelaskan sama saya sekali lagi, biar saya dapat poinnya. Setelah saya dapat poinnya, maka saya bisa memberikan pencerahan. Terus, kalian jangan memaksakan. Memaksakan kehendak. Kenapa? Setiap kali apa yang kalian ceritakan, itu belum tentu persepsinya sama dengan apa yang saya katakan. Nah, yuk apa, Miss? Yuk, kita harus berbagi. Jadi, ya menurutmu benar, belum tentu menurut saya benar. Menurut orang lain benar, belum tentu menurut mereka benar. Tapi, benar saja tidak cukup. Benar saja belum tentu bijaksana. Ini saya selalu ulangi berkali-kali. Saya tidak mencari pembenaran. Kalau kalian telpon saya play Vintim, kalau kalian telpon saya dengan pura-pura atau drama, monggo silahkan. Dan saya tidak akan cari konfirmasi. Saya tidak akan mencari. Saya tidak akan memberitahukan yang ini salah, yang ini benar. Karena bukan kewenangan saya untuk memberitahu mana yang benar, mana yang salah. Jadi, bukan porsi saya untuk mengatakan sesuatu yang benar, yang salah. Dan silahkan buat mbak-mbaknya, para netizen yang menentukan. Oh, yang ini yang benar, ini yang salah. Oh, itu hak mereka. Tapi, kita tidak bisa mengontrol apa yang dikatakan oleh mereka. Tapi, kita bisa mengontrol diri kita untuk membatasi diri kita agar jangan terpancing emosi. Jadi, kenapa harus curhat? Kenapa harus di-upload? Jadi, dari awal kalau mengikuti perjalanannya itu pasti akan paham. Tapi, buat yang belum paham, tidak apa-apa. Karena tidak ada siapapun yang bisa memaksa Anda untuk paham dengan keadaan. Jadi, buat teman-teman di luar sana, sukses selalu. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan bye-bye.